Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewa Orangga Pratama Dari Teknologi Informasi Semester 2 Disini saya perwakilan dari kelompok 2 Disini saya akan menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Software Untuk nomor pemeliharaannya yaitu CS.12, SOP 12.05.23, Revisi 025 Untuk tanggal pemeliharaannya yaitu tanggal 28 bulan 4 tahun 2023 Untuk halamannya yaitu 2 per 4 Untuk tujuannya disini untuk memberikan acuan tentang cara perawatan dan perbaikan pada komputer Terutama dalam perawatan terhadap software Untuk ruang lingkupnya layanan pemeliharaan software komputer meliputi Yang pertama melakukan perawatan dan perbaikan terhadap laboratorium komputer Yang kedua melakukan tindakan disk clean up Dan yang ketiga melakukan tindakan disk defragmenter Untuk referensinya yaitu dari situs sti kesatia bakti Kemudian untuk distribusinya Yang pertama semua staff IT Amitaruna Probolinggo Yang kedua semua pengguna lab komputer Amitaruna Probolinggo Yang selanjutnya tanggung jawab dan mewenang Yang pertama yaitu manajer IT yang bertujuan mengawasi manajemen perangkat lunak dan memastikan kepatuhan terhadap SOP Dan yang kedua teknisi IT melaksanakan tugas-tugas terkait perangkat lunak sesuai dengan SOP ini Dan yang ketiga pengguna melaporkan masalah perangkat lunak kepada tim IT dan mengikuti panduan penggunaan Untuk selanjutnya rincian prosedur Petugas mengecek software dengan cara disk clean up dan disk defragment Yang pertama disk clean up Langkah yang pertama yaitu klik menu all program kemudian menuju ke accessories Selanjutnya system tool lalu disk clean up Untuk langkah yang kedua setelah itu muncul tampilan windows disk clean up Pilih partisi hard disk yang ingin di disk clean up dan klik ok Dan yang ketiga tunggu proses disk clean up selesai sampai 100% Setelah itu lanjutkan ke partisi hard disk berikutnya sampai selesai Untuk disk defragment nya Langkah pertama yaitu klik menu all program kemudian accessories kemudian system tool kemudian disk defragment Langkah kedua setelah itu muncul tampilan windows disk defragment Pilih partisi hard disk yang ingin di disk defragment dan klik ok Dan yang ketiga tunggu proses disk defragment selesai sampai 100% Setelah itu lanjutkan ke partisi hard disk berikutnya sampai selesai Untuk diagram alur prosedurnya yaitu Petugas IT Petugas IT meminta izin melakukan pemeliharaan Jika disetujui petugas melakukan pengecekan pada software komputer Jika tidak petugas tidak dapat melakukan pemeliharaan Jika petugas disetujui Apakah ada gangguan Jika tidak petugas melakukan pembersihan software komputer Jika ada gangguan petugas melakukan perbaikan Selesai Untuk disini supervisernya yaitu Jeffrey Aminullah Dan manajer IT nya saya sendiri Sekian dari saya Jika ada salah kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjemahan oleh 웜Y Head Apakahithi tercih atau malam maaf Oleh di ayat Postul 87 Manajer Pasal 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 Pasal